Saat kita berdoa, kita selalu berdoa untuk yang terbaik, menjauhkan yang buruk. Tapi ingatlah, manusia adalah makhluk yang memiliki dua sisi. Satu, nirmala, suci, bersih, dan terang. Dua, amala, kotor dan gelap. Hubungan manusia dengan ajaran Ruwa Bineda sangat erat. Ruwa Bineda adalah ajaran tentang dua sisi yang bertentangan. Terang dan gelap, suka dan duka. Dan selanjutnya, dan selama manusia hidup, kita akan selalu mempunyai dua pikiran, baik itu pikiran positif atau negatif. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi untuk mencapai kesempurnaan kita harus menyeimbangkan. Jadi berdoalah dan memohon kepada yang tunggal untuk keseimbangan pikiran kita. Ingat, manusia adalah makhluk kompleks, memiliki dua sisi bertentangan yang pada akhirnya saling melengkapi. Tuntunlah hamba dari kesalahan menuju kebenaran. Bimbinglah hamba dari kegelapan menuju terang. Terima kasih. Terima kasih.